Intro Ya baik, Assalamualaikum Wr. Wb Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Dinar sudah memberikan kesempatan Kemudian hormat saya buat Prof. Kinyoman Beliau dulu supervisor saya, cukup intens 2 tahun komunikasi dengan beliau Kali ini mungkin saya buka dulu materiunya Share screen ya Share screen Sudah, tampil? Ya baik Ya baik teman-teman Izinkan saya untuk sedikit sharing tentang Implementasi big data di sektor mining Kebetulan dalam 3 tahun terakhir Saya berkesimpung di mining kontraktor PT. Pemampersadar di Nusantara Tepatnya sebagai personal research Baik, supaya tidak ada yang ini, tidak ada yang Pro mining Ini saya tampilkan sedikit tentang bisnis proses kegiatan mining Terutama Cool mining Yang pertama kita melakukan land clearing Pembersihan lahan Kemudian loading waste Jadi kita kupas tanahnya Karena cool itu bentuknya seperti kue lapis ya Ada lapisan-lapisannya di dalam tanah Loading waste Kita buang waste-nya dalam bentuk tanah Bebatuan itu ke lokasi bernama disposal Kemudian kita ambil cool-nya dan kita kirimkan Pada dasarnya sesederhana itu Kegiatan di cool mining Nah Saat ini Di PAMA Memiliki 15 Cool operation area Dan 2 Gold mining area Yang terserbar di seluruh Indonesia Terutama Dominan itu di Kalimantan Nah dengan banyaknya Lokasi operasional kita Maka Saya akan beri sedikit ilustrasi Bahwa di setiap site itu Memiliki Banyak sekali Data-data Tidak hanya data operasional Tapi juga Data-data yang sifatnya untuk maintenance People management Park management Dalam bentuk yang berbeda-beda Dalam bentuk yang berbeda-beda Fungsinya berbeda-beda Bahkan Kita sendiri kadang tidak tahu Kita punya data Tetapi Itu bisa difungsikan Buat apa dan seoptimal apa Begitu Nah Sedikit ilustrasi lagi Jika kita gabungkan Begitu banyak site kita Bentuk datanya mungkin seperti ini Datanya tidak terstruktur Banyak partisi-partisi Dan tidak digunakan dengan baik Namun Insect-nya Setidaknya kita Memiliki data Dan kita tahu potensinya Walaupun kita belum tahu Ini bakal digunakan Untuk apa Begitu Nah Dalam perjalanannya PAMA sebenarnya Telah memiliki Milestone Yang fokus kepada Penerapan teknologi Mulai pada Terutama Teknologi ini dimulai pada tahun 2008 Kita mulai melakukan vehicle tracking Jadi kita bisa tahu Unit-unit itu Apa sih aktivitasnya Dan itu terupdate Setiap 3 detik Jadi kegiatan setiap unit kita Setiap 3 detik Kita memiliki datanya Itulah yang menyebabkan Data kita menjadi sangat besar Tetapi kita belum mampu Untuk melakukan optimalisasi Terhadap Penggunaan data tersebut Masuk tahun 2017 Kita mulai melirik Big data implementation Karena kita merasa Kita memiliki potensi Dan kita ingin Setidaknya Kita memiliki keadaan Memiliki lingkungan Dimana orang-orang mengambil Setiap keputusannya Berdasarkan data Nah jadi insightnya seperti itu Maka berdirilah Sebuah program Satu PAMA Big Data Yang mana pada awal Kemunculannya itu Kita sudah memiliki 79 analytics model Kemudian ada 45 dashboard 10 mobile apps Dan 2 web apps Yang terkumpul dalam Satu Lack data Dan bisa diakses oleh Orang-orang yang Disesuaikan kebutuhannya Untuk mengakses Data tersebut Nah Jadi inti dari diskusi kita Mungkin hari ini Sharingnya Sebagai data science Di operational research Ada banyak sebenarnya Kegiatan operational Yang harus kita pertimbangkan Perdasarkan data Di sini kami membagi Kepada 7 item Yang kami sebut Dengan use case Penggunaan Kasus penggunaan Ada 7 item Namun hari ini Saya akan sedikit sharing saja Tentang use case A Mengenai Predictive Route Maintenance Predictive Route Maintenance Jadi Itu adalah kegiatan Dimana Maintenance Jalan Yang kita gunakan Di area tambang Itu kita bisa Prediksi Kondisinya Kapan perbaikannya Dan waktu perbaikannya Yang mana ini Merupakan area Pekerjaan dari Seorang Route Engineer Sebelum penerapan ini Sebelum kita melakukan Penerapan big data Sebenarnya pekerjaan Seorang Route Engineer Itu fungsinya Sangat tinggi Begitu Dia berporan Untuk meningkatkan Productivity Holder Alat angkut Yang mana di mining Contractor itu Cost Atau on cost Yang kita keluarkan Untuk aktivitas Holding Pemindahan Material Dari suatu tempat Ketempat lain Itu cukup tinggi Itu adalah Cost yang paling tinggi Begitu Nah sedangkan Workloadnya dia Itu cukup besar Mulai dari dia Melakukan inspeksi Kemudian dia harus Menetapkan Standarisasi Kemudian dia menetapkan Nilainya Kemudian dia menerima Work order dari Engineer lain Untuk dikerjakan Begitu seterusnya Sehingga Ini yang Slide yang saya tampilkan Ini beberapa Metode yang digunakan Sebelumnya untuk Menghitung Kondisi Jalan Begitu Nah jadi ini dilakukan Secara rutin Dan harus dilakukan Setiap hari Kalau bisa dari pagi Dilakukan Sore juga dilakukan Jadi kita tahu Kondisinya Ini adalah pekerjaan Yang cukup berat Terutama jika kita Memiliki coverage Area pekerjaan Mining Yang luas Sehingga butuh Banyak energi Butuh orangnya Butuh Apa namanya Butuh pengawas lebih Butuh sistem yang lebih Nah disitulah muncul Kita mencoba Dari kegelisahan Seorang route engineer Begitu Pada dasarnya Route engineer itu Akan Berpikir Seperti ini Apa sih yang harus Saya lakukan terlebih dahulu Mana sih yang harus Prioritas Belum lagi Mana sih yang belum Diawasi Mana yang harus Dikerjakan Mana jalan yang rusak Itu dilakukan Secara manual Setiap hari Sehingga Keputusan-keputusan Yang kita ambil Itu cenderung Berdasarkan preferensi Dari seorang route engineer Yang mana Secara workload Itu cukup besar Sebenarnya Jadi akurasinya Mungkin bisa Kita bilang Kecil Akurasi dari Maintenance yang kita lakukan Nah Dengan penerapan big data Nah kita mengenapkan Teknologi Mana kita mengajari mesin Untuk mempelajari Kondisi Jalan Dengan cara Mengambil data itu Dari Suspensi unit Truck-truck kita Yang berjalan Dia akan membaca Kontur tanah Dan itu akan Ditransformasi menjadi Sebuah data Sehingga kita bisa Menetapkan disini Standar Jalan yang rusak Itu seperti apa sih Seperti ini saya tampilkan Surface indexnya 0,5 Apakah itu berarti Jalannya rusak Nah itu dihasilkan oleh Mesin Yang setiap hari dia belajar Berdasarkan data-data Terbaru Setiap detik Yang masuk dari Unit dump truck kita Nah kita menetapkan standar Selaku engineer Menetapkan standar Dan kita menganalisa Berdasarkan data tersebut Data itu Bisa kita terima Secara real time Dan itu akan Menghasilkan sebuah Suggestion baru Nanti akan saya jelaskan Nah begini kira-kira Jadi Dari unit dump truck Dia Membaca Sensornya membaca Kondisi jalan Yang mana itu bisa Mempengaruhi dari Suspensinya Maupun speed dari Unit holder Sedikit pengenalan Teman-teman Dalam kondisi Unit dump truck itu Berjalan Kita memang Benar-benar Punya plan Speednya harus berapa Dan kondisi jalannya berapa Nilainya berapa Itu harus kita punya Nah itu yang kita tetapkan Standarnya Nah Kondisi enviro itu Dibaca sepenuhnya Oleh unit kita Unit itu Masuk ke dalam Big data Dalam leg data kita Maka dia akan Memberikan Perintah kepada Petugas-petugas Yang bertugas Untuk melakukan Maintenance Saya akan jelaskan Sedikit disini Lebih gampang Nah disini Misal Di jalan Terengganu Unit HD-nya Membaca Ada kerusakan jalan Data dari unit ini Maka akan Diteransper Kepada Server kita Server kita Akan memberikan Akan memberikan WO atau Work Order Perintah kepada Grader Yang tugasnya Untuk melakukan Maintenance Dia akan memberikan Perintah Halo Bapak Grader Ini ada jalan Yang rusak Di jalan Terengganu Nah Maka Si Grader Itu akan Bisa memberikan Pilihan Apakah dia akan Menerima pekerjaan Tersebut Atau dia Menolaknya Kenapa demikian Karena Bisa jadi Si Grader Sedang melakukan Maintenance Di area Yang lain Nah begitu Jadi Kerusakan jalan Itu bisa langsung Terdeteksi Secara real time Dan orang-orang Yang bertugas Di area tersebut Bisa langsung Melakukan Apa namanya Dia bisa langsung Melakukan Repair Dan maintenance Di jalan Yang rusak Tersebut Ini tentu Akan Mempercepat Corrective action Kita Terhadap Kondisi Lingkungan Pekerjaan Nah Seperti ini Alurnya Ketika si Grader Telah menerima Work order Dan dia menerima Pekerjaan tersebut Untuk dilakukan Maka kita Akan melakukan Controlling Berdasarkan status Dari pekerjaan Yang dia terima Nah disini ada peran Seorang dispatcher Dispatcher ini tugasnya Untuk mengarahkan Seluruh unit-unit Yang sedang Bekerja di lapangan Begitu Jadi Dia lah yang melakukan Remaining Lewat suara Untuk melakukan Untuk mengupdate Apakah pekerjaan Yang tadi diterima Sudah selesai Dilakukan Apa tidak Nah Jadi gini Sederhananya adalah Pekerjaan Yang biasanya Kita lakukan Membutuhkan Liten waktu Sehari Dua hari Atau bahkan lebih Ini bisa kita lakukan Di saat itu juga Kita tahu saat itu juga Dan yang tahu Kondisi di lapangan Itu tidak hanya Orang operasional Di lapangan Tetapi data ini Bisa langsung Kita akses Di kantor pusat Kita di Jakarta Bahkan Nah Ini menariknya Jadi dari Use case ini Ada tiga Peningkatan Atau tiga perbaikan Yang sebenarnya Dilakukan Yang pertama Kondisi sebelumnya Inspeksi kita lakukan Secara manual Dan Kalau itu site besar Seperti mungkin Sekarang di Lokasi saya Di KPC Di Sangata Itu merupakan Salah satu site yang besar Maka butuh banyak orang Untuk melakukan inspeksi ini Nah ketika kita Menerapkan ini Sistem ini Orang yang dibutuhkan Sebenarnya cukup Standar saja Begitu Jadi tidak terlalu banyak Tidak terlalu banyak Dan cukup untuk Melakukan pengawasan Safety di lapangan Dan operasional saja Kemudian Untuk Predictive Root Damage Jadi Jadi Tadi Sistem kita Dia akan membaca Berdasarkan modeling Temporal trendnya Dia bakal tahu Kalau kondisi jalan kita Seperti ini Maka nanti akan rusak Seperti ini Dan kita punya Danau datanya Data itulah yang akan Dibaca oleh sistem Berdasarkan kondisi Yang dia temui Pada saat itu Misal Kita sudah punya Historikal Bulan lalu Kalau kondisinya Datanya seperti ini Maka Akan berdampak Nanti akan Seperti ini Begitu Akan seperti ini Nah Itulah yang akan dibaca Dan dia akan memberi Suggestion Prioritas kepada Unit-unit yang sedang Bergerak di lapangan Tetapi Ini masih memungkinkan Untuk diintervensi oleh Engineernya Begitu Jadi tidak murni Kita percaya kepada Mesin Percaya kepada Data yang disuruhkan Oleh mesin Tetapi kita juga Validasi Di lapangan Kemudian Yang ketiga Kita ada Peningkatan Work order Kalau yang tadinya Work order itu Kita cuma bisa Selesaikan Satu atau dua Sehari Ini bisa kita Terapkan Kita bisa mengambil Lebih banyak work order Dan bisa lebih banyak Kita selesaikan Karena lead time Waktu yang singkat Jadi ringkasnya Dengan penerapan ini Sebenarnya PAMA memiliki Mendapatkan banyak Keuntungan Selain dari Keterbukaan data Secara real time Dan langsung Bagi manajemen Sehingga Intervensi bisa dilakukan Secara langsung Bahkan Di kantor pusat Kita bisa tahu Dari 15 site Itu bisa kita Bandingkan Ini productivity Unit Dump trucknya Siapa yang paling tinggi Problemnya apa Kita bisa langsung Kita bisa langsung tahu Dan Itu real time Nah dampaknya Rata-rata WO yang kita hasilkan Itu close 40% Lebih bagus Yang sebelumnya Mungkin cuma 40% Kita close Rata-rata Sekarang itu 90% WO kita Bisa close Dengan penerapan Big Data Kemudian Kenaikan speed Itu Naik Sebesar 16% Kalau teman-teman Tahu Peningkatan speed 1 km Per jam saja Itu bisa menghasilkan Produksi yang cukup besar Kemudian Untuk productivity Ini dampaknya Dari speed tadi Jadi dengan Kondisi jalan Yang selalu Kita maintenance Dengan baik Dan corrective action Yang sangat cepat Maka productivity Kegiatan di lapangan Menjadi meningkat Maupun produksi Menjadi maksimal Begitu Jadi Mungkin itu saja Yang mungkin Bisa saya share Pada hari ini Kemudian Insect-nya adalah Turning data Into insight Into action Jadi kita memiliki data Kita pahami datanya Dan harus dilakukan Jadi konsepnya seperti itu Big Data sebenarnya Hanyalah sebuah tools Yang kita gunakan Untuk Mengelakukan Optimalisasi Kegiatan di lapangan Ya saya kira Tidak hanya di mining Di perusahaan-perusahaan lain juga Banyak menerapkan Big Data Dan saya sedikit sharing Tentang kegiatan di mining Siapa tahu Ada yang bisa dijadikan insight Bagi teman-teman Terima kasih juga Kesempatannya untuk sharing Semoga bermanfaat Nanti kita bisa diskusi lagi Setelah sehari ini Cukupkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati